Pemirsa, pada tayangan sebelumnya, kita telah mengikuti bagaimana para pendiri masjid Salman ITB memaparkan latar belakang pemikiran pendirian masjid di kampus ITB. Kali ini kita akan menyimak bagaimana perjuangan mereka dalam merintis membangun dan menghidupkan masjid di kampus ITB. Pada tanggal 19 Agustus 1960, Panitia Masjid ITB mengirimkan surat pada Rektor ITB, Profesor Otong Kosasi. Isinya adalah permintaan izin mendirikan masjid di sebidang tanah di Jalan Ganesa, tepat di depan kampus ITB. Permintaan ini ditolak karena ITB bermaksud membangun kantor lembaga afiliasi dan penelitian industri atau LAPI. Jadi ide untuk punya masjid di kampus itu ditolak oleh Profesor Otong Kosasi. Kita minta tanah pun ke mana ini, ke wali kota, ini yang digunakan tidak diizinkan. Tapi kita kan tidak kalah akal. Salah satu mahasiswa arsitektur kawan kita namanya Ajat Sudrajat. Dia ini adik atau kemenakan dari Jenderal Sabur. Jenderal Sabur itu Ajudan Bung Karno, Presiden. Pada hari Kamis 28 Mei 1964, Profesor TM Sulaiman yang menjadi Ketua Yayasan Masjid ITB bersama Ahmad Sadali dan Ahmad Nukman bertemu Bung Karno di istana. Berangkat terus kesana, Bung Karno itu senior sipil, tapi sebenarnya dia seorang seniman, arsitekt dia. Jadi waktu itu kan, siapa kalian? Kami mahasiswa ITB, oh ITB, kampus saya. Kenapa? Kami mendapatkan sebuah masjid segala macam ini, wah terus ditunjukin gambarnya, wah. Bahkan sininya keluar, wah dia kasih saran ini, itu begitu ya. Nah terus akhirnya, ya, saya setuju. Ahmad Nukman yang ikut menghadap Bung Karno saat itu, menuturkan bagaimana Bung Karno memberi paraf di gambar rancangan masjid yang dibuatnya. Pahamlah, asisi sup di sudut gambar itu ya, Bido pakai si Bido atau apakah sudah ada si Bido waktu itu, tapi tanda tangan beliau pakai tanda tangan dengan pinta yang tebal itu. Dan kalau menyetujui satu bangunan zaman Bung Karno, itu kalau sudah ada asisi sup, sup kan perpenekan Sukarno atau sup gitu ya, itu asisi sup, terus tangannya, wah itu udah gak ada yang berani merubah lagi ya. Selain menandatangani rancangan gambar masjid sebagai tanda mendukung pendirian masjid di ITB, Bung Karno juga memberi nama Salman untuk masjid itu. Salman adalah sahabat Rasulullah yang menjadi arsitek perang hondak. Bermodalkan gambar rancangan masjid yang diparah Bung Karno itulah langkah pendirian masjid di kampus ITB dimulai. Nah ini kita gunakan buat modal. Wali kota disodorin, ya agak mengeret menolaknya. Rektor juga, diem-diem saja ya sudah. Itu sejarahnya, jadi itu kita memang ada cita-cita ingin punya masjid kampus. Walaupun telah mendapat dukungan Bung Karno, pembangunan masjid Salman ITB masih mendapat banyak hambatan. Zuhal Abdul Khadir, mantan Menristek Republik Indonesia yang pernah menjadi sekjen Yayasan Pemina Masjid Salman ITB, menuturkan hal itu. Ada masjid di kampus itu merupakan sesuatu yang sangat langka dan belum bisa diterima oleh sebagian besar akademi. Oleh karena itu, mereka memulai kegiatan itu dengan latar belakang ITB bahwa di ITB itu selain ada laboratorium-laboratorium ilmu pengetahuan di masing-masing jurusan dan departemen, ada juga laboratorium seni di seni rupa ITB, mengapa kita tidak mengandalkan laboratorium rohani untuk melengkapi keutuhan manusia seutuhnya yang utuh. Tantangan dari kalangan kampus masih ditambah lagi dengan situasi politik yang kurang menguntungkan umat Islam, ikut mempengaruhi kelancaran pembangunan masjid Salman ITB. Seperti yang dituturkan Muslimin Nasution berikut ini. Waktu menghalangi pertama sekali, waktu merintis tanah ini saja. Tanah ini tadinya kebun jagung, kebun jagung dari BTI Barisan Tani Indonesia. Itu kan suatu organisasi di bawah organisasi komunis. Itu kan berat sekali untuk menggesek dia supaya keluar dari tanah ini, karena dia sangat dominan untuk diawalin membangun masjid. Jadi berkat mahasiswa-mahasiswa yang baru, mahasiswa maha pram, dengan lugunya membersihkan semua kebun menebang kebun jagung, tentunya terjadi sedikit, ya, katakanlah pertentangan yang berat sekali. Jadi masjid kampus ini tidak semudah itu. Prosesnya panjang sekali sehingga bisa terbangkan masjid seperti ini. Pada hari Selasa 22 Juni 1965, Prof. PM Sulaiman meresmikan Menara Salman. Menara ini adalah cikal bakal bangunan masjid yang tujuh tahun kemudian, tepatnya 5 Mei 1972, dipakai pertama kali untuk sholat jumat. Inilah yang menjadi tonggak sejarah berdirinya masjid kampus pertama di Indonesia. Pada tayangan berikutnya, kita akan mengikuti bagaimana tumbuhnya masjid-masjid kampus di seluruh Indonesia. Selain itu, kita juga akan menyimak bagaimana masjid kampus berperan dalam mengembangkan da'wah Islam dan berkontribusi untuk pembangunan bangsa dalam mirap-mirap intelektual, sejarah, dinamika, dan perkembangan masjid kampus di Indonesia. Terima kasih telah menonton!